Terlahir dari keluarga dengan status sosial miskin ataupun kaya itu adalah takdir dari Allah SWT yang harus kita jalani dan kita syukuri. Namun menjadi seorang yang sukses itu adalah jalan hidup masing-masing. Jadi apakah seorang anak dari keluarga kaya selalu dekat dengan kesuksesan daripada anak dari keluarga yang miskin seperti gambar ini? Tonton terus video ini saya akan memberikan pandangan dan jangan di skip-skip kita bumper dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar poros setelurku semuanya? Dimanapun Anda berada semoga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Adapun yang sakit semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah SWT. Oke jadi video kali ini yang akan saya bahas itu adalah permintaan dari seorang teman yang meminta pandangan saya terkait apakah anak orang kaya itu lebih dekat dengan sukses daripada anak orang tidak punya. Kalau dibilang apakah dekat dengan kesuksesan ya bisa dibilang iya bisa dibilang tidak. Tergantung anaknya sendiri. Jadi semua tergantung anaknya masing-masing. Kita ibaratkan anak kurang mampu ini A, anak orang kaya ini B. Nah jadi kita kembali lagi ke awal. Jadi terlahir di keluarga kaya ataupun kurang mampu itu adalah takdir yang tidak bisa kita memilih. Saya ingin dilahirkan di keluarga kaya nih. Itu nggak bisa gitu. Kita nggak tahu gitu. Nah makanya yang harus kita lakukan adalah mensyukuri apa yang ada. Jadi kalau kita dilahirkan di keluarga yang kurang mampu yaudah syukuri apa yang diberikan Allah itu. Jangan kita terus membanding-bandingkan antara keluarga kita sama keluarga orang lain. Kita tidak akan kemana-mana. Kita akan tetap menggerutu saja. Kenapa saya dilahirkan di sini gitu. Jadi nggak usah permasalahin kita dilahirkan di mana. Yang perlu kita lakukan adalah kita mensyukuri start awal kehidupan kita itu dari mana. Dan kita membuat planning apa goal kita. Apa sukses yang akan kita raih. Kesuksesan antara si A dan si B itu bisa jadi tidak sama. Arti sukses A adalah misalnya nih. Arti sukses A adalah jadi karyawan pabrik. Arti sukses B adalah bisa membuat pabrik. Nah jadi kan tidak sama arti suksesnya. Tapi kalau misalnya arti suksesnya sama gimana? Apakah si B akan lebih dekat dengan sukses karena dia anak orang kaya? Ataukah si A bisa sukses juga? Jadi ketika kita terlahir dari keluarga yang kurang mampu, kita benar-benar harus double effort. Atau double usaha yang harus kita lakukan. Saya akan langsung masuk ke contoh kasus. Misalnya nih, misalnya ada dua anak. Anak orang tidak punya, anak orang kaya. Mereka mempunyai goal yang sama. Yaitu membuat usaha kuliner. Otomatis anak orang kaya itu tidak akan kebingungan untuk mendapatkan modal. Dia tinggal minta ke orang tuanya, minta modal. Habis itu susun rencana, grand opening. Nah anak orang tidak punya atau si A, ya pasti dia nggak bisa untuk minta modal dari orang tuanya gitu. Pasti harus ada hal yang dia lakukan. Nah jadi double effort, double usaha. Jadi dia harus datangi para investor, dia harus yakinkan banyak orang, dia harus macam-macam agar dia terkumpul modalnya, susun apa yang harus dia kerjakan. Habis itu grand opening. Nah jadi kan yang A harus banyak yang dilakukan, yang B ya sudah. Tinggal ibaratnya minta modal ke orang tua, ataupun relasi bapak atau ibunya selesai. Nah jadi itu tahapan yang pertama. Tapi apakah sukses lebih dekat dengan si B? Ya kita tidak tahu juga gitu. Jadi sukses itu adalah bisa dibilang ketika sudah berjalan, itu menjadi takdir. Walaupun awalnya pilihan, ada orang yang memilih menjadi, berusaha menjadi orang sukses, itu memilih. Ada orang yang ah saya biasa-biasa aja lah. Ya dia berarti pilihan, sukses adalah pilihan. Tapi hasil akhirnya nanti adalah takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dimanapun kita berada, dari anak orang kaya ataupun anak orang miskin, ya itu adalah start awal kita hidup di dunia ini. Jadi tidak usah dikhawatirkan. Ada lagi misalnya nih, ya kalau anak orang kaya ketika gagal, dia kan masih ada di awan. Kalau kita anak orang tidak punya, kalau gagal ya sudah. langsung ke tanah. Ya, ya terserah. Itu maka ibaratnya hanya kata-kata pesimis. Ya sudah. Tidak usah dipikirkan itu. Gagal, ya sudah kita bangkit lagi. Gimana caranya? Jangan sampai kita sudah anaknya orang tidak punya, kita gagal, kita depresi, tidak mau lagi mencoba, ya kita tidak akan kemana-mana. Jadi ketika kita menjadi anak orang yang kurang mampu, berarti kita sudah diberikan Allah satu. yaitu mental baja, mental pejuang. karena kita sudah dari lahir itu kekurangan. kalau orang namanya kekurangan, pasti dia akan berusaha, gimana caranya untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk kalian yang anak orang kaya pun juga banyak, anak orang kaya itu yang tidak juga memanfaatkan kekayaan orang tuanya pun juga banyak. Dia pengen dari bawah pun juga ada gitu. Saya punya teman yang seperti itu, walaupun dia anaknya orang kaya, tidak usah kerja misalnya, tapi dia tetap memilih untuk mencoba bekerja. Mencoba memahami rasanya susah mencari kerja. Susah berada di lingkungan pekerjaan dengan tuntutan pekerjaan yang sangat ketat. Hari ini harus A, besok sudah B, Lusas C, kadang ada problem di A, B, dan C. Itu ada anak orang kaya yang mau mencoba itu. Tidak semua anak orang kaya itu memanfaatkan kekayaan dari orang tuanya. Tapi kalau pun dimanfaatkan, memanfaatkan kekayaan orang tuanya juga itu juga haknya mereka. Enggak usah kita nyinyiri, enggak usah kita komentari, enggak usah kita banding-bandingkan. Itu enggak perlu. Yang perlu kita lakukan adalah membuat planning, membuat perencanaan sebaik mungkin. Habis itu apa dari perencanaan itu yang harus kita lakukan, kita lakukan, habis itu kita lakukan pengecekan antara target dan aktual, apakah sudah sesuai. Kalau tidak sesuai, kita lakukan analisa, kita lakukan plan, do, check, action. Kalau di tempat kerja saya, habis itu kita muter lagi, improve lagi. Jadi ketika kita menjadi orang yang kurang mampu, itulah yang harus kita lakukan. Jadi enggak usah pesimis, kita harus tetap optimis, karena kita sudah dilahirkan menjadi seorang pejuang. Jadi itu tanggapan saya, untuk apakah anak orang kaya lebih dekat dengan sukses, daripada anak orang tidak punya, menurut saya itu tidak jaminan. Karena sukses adalah pilihan, dan takdir Allah lah yang akan menentukan. Jadi itu tetap optimis untuk teman-teman semuanya, yang saat ini berada di posisi masih di bawah, enggak usah pesimis, tetap optimis berjuang. Dan juga terakhir, saya mohon maaf kalau dalam pemaparan pandangan saya ini, ada kata-kata yang kurang berkenan di hati porosedulur semuanya. Untuk komen, untuk diskusi, silakan diketik di kolom komentar. Terus juga mohon selalu dukungan subscribe-nya, untuk porosedulur yang belum subscribe. Yang kanan bawah warna merah itu, diklik tombol subscribe, dan diklik tombol lonceng. Jadi kita akan bertemu di video-video berikutnya, update terus, sharing hal-hal positif, di channel Youtube Lutfi Eka Biadian. Dan terakhir, selalu semangat, untuk seluruh sedulur, dimanapun kalian berada. Oke, dan salam para pencari modal, salam para pencari ilmu, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!